Sesaat lagi kita akan ikuti Ajang Sapa UMKM di bulan Ramadan Radio Banefe menyapa buat para UMKM Kegiatannya apa sih di bulan Ramadan ini? Baik kita sapa dulu Halo, selamat siang Mbak Tinuk, gimana kabarnya Mbak? Selamat siang Mbak Lutita Ya dengar suara saya, dengar nggak suara saya? Dengar Mbak, dengar Ya dengar Mbak Tinuk, posisinya HP itu di landscape Mbak? Jadi seperti ini? Seperti itu? Sebentar Oh kurang dur Oke, kalau bisa nggak bisa Yang biasa aja nggak apa-apa Mbak Ini sudah? Ya tapi miring Yang biasa aja nggak apa-apa Seperti biasa kembali lagi seperti tadi aja nggak apa-apa Seperti yang tadi-tadi Kembali lagi dikembalikan seperti semula nggak apa-apa Mbak Ya gini aja nggak apa-apa Oke Mbak Tinuk, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Iya, gimana ini suasananya Di bulan Ramadan kali ini? Alhamdulillah Sedikit beda ya Mbak Karena bulan Ramadan ini ceritanya dapat lapak sendiri Gitu Tidak ikut event Oh, dapat lapak sendiri ya? Yang tahun kemarin kan dapat lapak dari Maksudnya ikut event Gitu Tahun ini jualan sendiri Oh, jualan sendiri Jadi nggak ikut ini ya? Nggak ikut rombongan itu nggak ikut ya? Nggak Mbak Nggak ikut kemana-mana Nggak ikut kemana Terus lapaknya di mana ini Mbak Tinuk? Lapaknya di mana tempatnya? Di jalan Kartini Mbak Oh, di jalan Kartini ya lapaknya ya Ini jalan Kartini ya Ini ada sosis janawi gitu ya Ini buat sepat mana yang mau beli Nah ini silahkan Ini lagi Kayaknya sepertinya juga lagi ini ya Lagi bikin sosis ini Ini lagi apa Mbak? Kegiatannya lagi Apa itu? Sosisnya diapain? Apa lagi Rupi Bikin sosis mercon Oh, bikin sosis mercon Ya Oh Mbak Janawi lagi ini Kok Mbak Janawi Mbak Tinuk lagi bikin Sosis mercon Saya manggilnya Mbak Janawi Mbak Tinuk Nggak apa-apa ya Sama aja ya Janawi kan ini Apa itu mereknya ya Mbak Tinuk Setiap hari habis berapa Mbak? Selama bulan Ramadhan ini Mbak? Alhamdulillah bisa sampai Satu box itu biasanya saya per item Bawa itu ada Tiga Piece Tiga macam Oh, ada tiga macam Itu rasa apa aja? Rasa apa aja itu? Sosis kuku, sosis goreng mercon Sama sosis goreng ori Oh Masih-masih Ya berarti Habis terus ya Mbak ya Alhamdulillah Nggak pasang surut lah Mbak Nah Mbak Mbak Tinuk Ini kan apa itu Memang beda ya Mbak Tinuk Ya dari sosis-sosis yang lainnya Ini kan khasnya kan sosis solo Awalnya gimana sih Ini ceritanya Kok bisa bikin sosis solo ini Mbak? Awalnya gimana ini? Awalnya dulu itu Berawal dari Covid tahun 2020 Mbak Itu kan Nggak boleh makan di tempat Dan orang Nggak boleh terlalu Apa Mbak? Mobilitas kayak gitu ya Iya Makanya terus Kegabutannya ya Bikin itu akhirnya cemilan Terus saya Ketemuan itu yang sakit kan Waktu itu kena Kok beliunya bilang enak gitu Terus akhirnya Ya sudah coba-coba Tester ke teman Terus akhirnya Memberanikan Produksi dan dijual Iya Berarti memang Mbak Tinuk ini Spesialnya ini ya Mbak ya Apa itu? Sampai ini kepedesan Ngaduknya sampai kepedesan ya Mbak Iya Iya terlihat dari kamera ini kan Apa itu? Soalnya itu pas di Ya di gongso itu pas mercon Ada lomboknya ya Mbak ya Jadi kan pedes itu Mbak Ali Pasti ya Dari aroma juga Ke mata juga Mbak Oh gitu Jadi harus Pas Baik Mbak Tinuk Itu kan apa itu Sose-solo ya Ada macam-macam itu ya Mbak Terus ini untuk Bikin kulitnya Mbak sekarang Mbak Caranya gimana sih Untuk bikin kulitnya Mbak Kalau kulitnya itu ya Standar ya Mbak ya Untuk kulit Sama seperti kulit risol Kayak gitu ya Tepung terigu Terus telur Bumbu Bumbunya bumbu biasa gitu Untuk garam Lada bubuk Kayak gitu Menyedap dikit Langsung diaduk seperti aduk Dan dicetak pakai Kalau saya sekarang Pakainya ini Mbak Wajan wale Oh pakai wajan wale Oh itu pakai wajan wale ya Oh jadi tinggal ini aja ya Dicelupkan gitu di adonan ya Ya Kebetulan Bikin kulit Bikin Apa Bikin isiannya Kalau tadi Kemarin sudah bikin ini Sudah jadi Oh gitu Sudah jadi itu ya Satu bok itu isinya berapa Mbak Satu bok itu isinya berapa Ini untuk stop Kita Mbak Maksud stop disini Kalau ada yang mau beli itu Kita kemasan frozenan Isi 10 Itu 33 Oh 33 ribu Jadi memang ini ya Isinya 10 itu ya Yang frozen ya Oke Semua varian Oh semua varian Sama harganya Tersedia di Sementara tersedia di Di Pun Ya Di perhimpunan UMKM Ngawi juga ada itu Nanti silahkan Yang mau beli ya Itu Satu Ada 5 ya Mbak ya Itu 5 apa 10 Mbak Itu satu Bok Yang di Yang frozen Yang frozen 10 Mbak Oh ada 10 ya Ya 10 Tadi nanti tinggal goreng gitu ya Mbak ya Tapi itu untuk ketahanannya Sampai Berapa bulan Mbak Kalau Selama kemasan tidak bocor Dan Penyimpanannya Itu di freezer Bisa sampai 3 bulan Mbak Sampai 3 bulan ya Oke Kalau sudah dibuka Itu masih bisa di Frozen Dimasukkan di Itu ya Di freezernya Kalau di Apa Suhu kulkasnya itu Paling tahannya Cuman 2 harian Oh Cuma 2 harian Ya di Suhu kulkas ya Terbuka loh ya Kemasannya sudah dibuka Iya Terus Mbak Mbak Tinu Terus ini apa itu Selama ini Untuk Ini Mbak Penjualannya gimana Mbak Untuk penjualannya Itu Apa itu Sasis Mertara Baru Dalam Kota Kebanyakan Mbak Terus Kalau yang Kalau yang luar kota itu Ya biasanya Lewat sodaranya Kayak gitu Nitipnya Kalau Saya sendiri Baru Malang Sama Kemarin itu Bandung Yang Oh Kekafan Kirimannya Ya baik Itu Sudah ada yang gorengan Belum Mbak Belum ada yang gorengan Baru yang tadi ya Yang frozen tadi ya Kalau gorengan Jadi di Saya Sistemnya Kalau ada yang beli Baru digorengkan Gitu Oh gitu Kalau ada yang beli Jadi ada digorengkan Jadi ini ya Mbak Baru dan masih Angat gitu ya Ya Goreng Dadakan Goreng dadakan Jadi tidak tahu Bulat aja Sobat Nah ternyata Apa itu Sosis itu juga Goreng dadakan Ini ya Sosinya Sosis solo Ini Punyanya Mbak Tino ini ya Nah Jangan lupa juga Nonton visualnya Melalui Radio Radio visualnya Radio Banefeng Mawi Kita bisa ngobrol Bisa tahu Mbak Tino Janawi Bikin ini Bikin adonannya Itu Apa itu Sosis yang Mercon ya Mbak Ini Mbak ya Sosis mercon ya Mbak Saya lihat sebentar Ya dilihatkan ini Seperti apa Yang sudah jadi Sebentar Ini HP HPnya Pau wangnya Senggap Teg ya Mbak Tinggal balik aja Mbak Tinggal balik Atau di tombol Ya Oh itu Itu yang mercon ya Mercon ya Aku pernah mencoba itu Enak itu yang mercon ya Jadi gak usah pakai cabai Tapi Ini Sudah pedas ya Mbak ya Sudah Ini Biasalah Di Di kami Sementara Belah mercon Sama kukus Mbak Oh mercon sama kukus Yang rasanya Memang Yang rasanya Kalau Kata Orang yang Sudah langganan itu Seperti Kasnya Solo tenanan Oh gitu Seperti kasnya Solo tenanan Gitu ya Oke Mbak Tino Itu apa Untuk Penjualan ini Mbak Jendengan itu Lebih banyak Di Yang lakunya itu Di offline apa Online Mbak Tino Sementara ini Sementara ini Penjualan Offline Mbak Offline ya Banyak offline malahan ya Gak online malahan Artinya Di IG gitu Terus mereka Datang ke Oh gitu Terus datang Terus Ini Mbak Tino Untuk Bikinnya itu Dibantu Gak ada yang bantu Ada punya karyawan Gak punya karyawan Saya Sementara Dibantu Sama orang tua saja Oh Ya berarti Itu termasuk karyawan Loh Mbak Itu termasuk Berarti yang bantu Satu orang ya Yang bantu Sosis Untuk bikin sosis ya Untuk Ngulungnya saja Untuk 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 membuatkan kulitnya Memang Itu ya Mbak ya Memang kulitnya itu ya Yang Betul-betul memang Harus diperhatikan ya Memang ya Mbak ya Ya Itu sehari Berapa kulit Mbak Bikinnya Mbak Berapa kulit Sosis Sementara Itu Saya Bikin Dua kilo Mbak Dua kilo itu Untuk Dua Dua sampai Tiga hari saja Dua kilo Dua sampai Tiga hari saja Berarti kulitnya itu Bisa Disimpan Di freezer Tidak Tidak Maksudnya kita Bikin Dua kilo itu Untuk Stok Stok yang sudah Jadi itu Dua sampai Tiga hari Oh gitu Jadi gak Bikinnya 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 Jadi memang Untuk kulit itu Harus langsung ya Mbak ya Jadi harus langsung Dibikin ya Tidak ya Soalnya kan harus Langsung ya Harus baru ya Memang ya Mbak ya Soalnya kan Mbak Kalau Sampai Nginep gitu Dia Mudah Oh gitu Jadi kalau mudah Kalau diinepkan Misalkan gorengnya Nanti sore gitu Mudah patah ya Jadi begitu Di adoni Langsung ya Mbak ya Oke Adoni Nunggu dingin sebentar Hilang Wajah itu loh Mbak Terus baru kita Langsung gulung semua Itu resepnya Kalau satu kilo Satu kilo terigu Telurnya berapa itu Kalau saya Satu kilo terigu Telurnya setengah kilo Mbak Oh telurnya setengah kilo Wow Telurnya setengah kilo Itu Sobat Bana Jadi memang rasanya enak ya Jadi memang terasa banget Telurnya Ya beda sama yang Lumpia-lumpia yang lain Makanya agak mahal ya Mbak ya Soalnya telurnya yang banyak ya Mbak Terus sama terigu Sama telur aja Gak ada ini Tambahan lainnya Bahan lainnya gak ada Kalau untuk kulit yang Sosis goreng Itu Pakainya Telur Ya air itu Sama maizena Oh gitu Terus Minyak sedikit Untuk biar gak Supaya gak Lengket gitu Terus untuk yang lainnya Untuk yang Untuk di kukus itu Untuk yang kukus itu Bener-bener Kulitnya dari Telur Sama bumbu saja Sama sedikit maizin Tidak dicampur Dengan Lama sekali Kalau di tempat saya Sosis kukus Kulitnya Bener-bener telur Oh bener-bener telur ini ya Ini Sobat Bana ya Baik Mbak Tinu Mungkin ada yang disampaikan Buat Sobat Bana Silahkan Mbak Tinu Ada yang disampaikan Untuk Pendengar Bana Bisa nanti Kalau ingin Apa Beli Sosis Janawi Itu ada di jalan Kartini Lapaknya Kalau selama bulan Ramadhan Buka jam 3 Sampai Habis Habisnya Biasanya belum sampai Isak Habis Gitu Kalau Biasanya bisa ke rumah Di alamatnya Di jalan Ronggo Arsito Gang Kenanga Nomor 27 Ya Itu alamatnya ya Nomor telponnya Mbak Tinu Ada Teleponnya ada Di 0812 886 3338 Baik Mbak Tinu Terima kasih Mudah-mudahan Laris manis ya Amin Terima kasih Mbak Lubita Sudah Mengasih Kesempatan Kita UMKM Untuk Follow up Produk juga Kemudian ke Kalayak Banyak Nah FM juga Terima kasih Sudah Ngajakin Saya Sudah 2 kali ini Berarti Kalau kemarin tuh kan Ini Voce UMKM Ini Sapa UMKM Selama bulan Ramadhan Ajangnya diganti Sapa UMKM Jadi langsung Kita ke Ini Ke UMKM Lagi bikin apa Lagi Keketan apa Gitu Mbak Mbak Tinu Baik Mbak Tinu Terima kasih Mbak Mudah-mudahan Laris manis ya Amin Terima kasih Mbak Lubita Baik terima kasih Sebenarnya Dibungan tadi Kita ngobrol Dengan Mbak Tinu Mbak Tinu ini Adalah owner Dari Sosis Janawi ya Terima kasih Atas Kebersamanya semuanya Di ajang Sapa UMKM Jangan lupa Simak terus ajang Sapa UMKM Setiap Bulan Sisi Ramadhan Kita akan Sapa UMKM Ada kegiatan apa Di sana Terima kasih Atas Kebersamanya Selamat siang Dan Lubita Bana akan Segera pamit undur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi Ajang Sapa UMKM Di bulan Ramadhan Ajang Sapa UMKM Di bulan Ramadhan Dipersembahkan oleh Radio Bahana FM Ngawi Sub indo by broth3rmax